nah yang itu tulisannya itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah saya Tina Muhammad semoga kita semua diberikan kesehatan panjang umur banyak resili yang berimpah barokah dan turah-turah ya bosku ya ini saya mau update perkembangan CLS Gemah Perigi ya ini saya dari arah pantai pelatang itu kalau ke ke kanan ke arah pantai gemah ini saya ambil ke kiri ke kiri ke arah pantai perigi maaf ini agak silau ya ini mengarah ke timur jalannya kalau pagi bisa melihat kata hari terbit ya bos ya di sepanjang jalur ini ini di atasnya pantai kelada ya bos ya lokasinya tempat di atasnya pantai kelada tapi agak kesiangan ini jadi mataharinya sudah tinggi tinggi-tinggi sekali ya lumayan silau ini ya nah ini membelah gunung ya di depan situ ada air terjun sebelah kanan jalan masih milih banyunya tapi tidak kelihatan sayangnya nah itu dia ini agak menanjak bosku ya masih menanjak lagi dan silau ya di depan di depan di depan situ sudah turun tapi cuma ini tok panjangnya nah ini sudah turunan itu di depan ada terlihat pantai ini kok merinci kenapa ya saya menyalep aja ya nah itu suasana pantainya silau sekali ya ini kalau pagi bagus sekali ini agak pagi gitu ya kalau jam segini sudah siangan ini ini jam setengah setuju pagi harinya minggu banyak orang-orang berfoto ya di kiri-kiri jalan itu ini sudah ada marka jalannya tapi masih ada beberapa bagian yang dikeruk karena ambis ya itu mau ditempel kayaknya ini agak menanjak lagi nah di depan situ ada semacam kasibu ya itu bagus melihat pemandangan ini sudah di atasnya pantai apa namanya pantai ngelarap di depan situ ada pantai ngelarap itu untuk jip wisata itu ke situ biasanya pantai ngelarap pantai genjor ini membelah bukit ya kebanyakan jadi gunungnya dibelah-belah biar tidak menanjak terlalu tinggi ya maksudnya mungkin begitu tapi saya kurang tahu sampai sini ini masih arahnya ke selatan di depan situ sudah ke barat itu di bawah ada pantai genjor ini jalannya ke pantai ngelarap di sebelah sananya genjor ini serong ke barat itu di tengah jalan ada pengerukan setengah tujuh tapi sudah panas sekali disini soalnya hudannya sudah gundul menjadi lahan pertanian itu yang sangat disayangkan sekali selamat menikmati sampai sini masih ke selatan ini arahnya itu depan itu agak serong ke barat ada banyak air terjun di sini di tepi jalan di depan ada tancaan sudah ada rambu-rambunya lampu jalan sudah ada itu di kanan ada air terjun lampu jalan ada tapi tidak tahu nyala pandang lampunya pakai panel surya lampunya menggunakan panel surya itu di depan itu pohon-pohon cengkeh banyak sekali biasanya ada juga yang menanam durian nah ini ini masih asfalnya dikeruk ini ini menjadi bukan asfal ini putus asfalnya di bawah ada air terjun seperti ini ini nanjang di tengah itu asfalnya dikeruk juga saya pakai jalur kanan soalnya yang kiri asfalnya dikeruk jadi harus pakai jalur kanan dan bergantian itu ada air terjun juga cukup dalam mengeruknya asfalnya 20 cm ada itu ini sudah masuk kawasan terenggalek pokoknya di sebelah barat pantai genjor itu sudah masuk ke terenggalek kawasan terenggalek ini sudah di terenggalek ini ini arahnya ke timur lagi jalannya memang begini manut gunung manut perengan gunung ini perengan arahnya ke timur itu menghadap matahari pas berarti ini kan ke timur ada warung di tengah itu rest area cocok untuk rest area ada warung turunan ini turunan sini arahnya ke selatan lalu ke timur lagi tapi itu aspalnya masih dikeruk selatan pakai jalur yang kanan cukup dalam mengeruk nya ini disini kayaknya cocok ini untuk melihat matahari terbit tapi di bulan bulan januari kalau sudah maret itu matahari sudah agak ke utara kalau bulan januari kan masih di selatan selatan pol selatan katul setiwa kalau bulan maret sudah agak ke utara biasanya sih begitu tapi kurang tahu cuman mengapalinya begitu sangat silau sekali ini persis ke timur ke selatan itu namanya apa lupa saya arah timur selatan tenggara apa lupa saya soalnya pas pelajaran itu saya ketiduran jadinya lupa ke arah mata angin itu lupa nah itu di depan itu ada tebing yang mau dicor itu masih dikasih jaring jadi nanti sepertinya jaringnya itu mau dicor biar tidak longsor ya itu jaring hijau hijau itu nah di depan itu kan jaringnya sudah di paku ya dikasih enzut gitu ini pengerjaan pengerjaan penyemprotan dikasih tanaman ternyata ternyata tanamnya apa itu ya saya saya sambil mencari tempat untuk melihat matahari terdip dikasih kayaknya disini pas kayaknya sih ya mungkin disebelah sini lah nah itu pas di timur itu tidak terhalang gunung ya disini sepertinya nanti bisa diagindakan melihat matahari terbit dari sini ini kawasan terenggalek ya bos sudah di kawasan terenggalek lebih tepatnya di timurnya pasir putih karanggongso ini masih ke timur agak ke utara nah itu lupa lagi saya timur utara itu mana pokoknya timur agak ke utara yang tahu tolong dibantu ya soalnya saya tidak ingat alias lupa ini ada jembatan disini kayaknya di jembatan ini bagus melihat matahari terbit ya ini jaraknya berapa kilo ya kira-kira nanti kita lihat di peta saja saya lupa tidak mengukur ya soalnya sepedonya juga wafat ini selidikan ini ini saya pakai keridikan diesel 4x4 usianya selisih 1 tahun sama saya lebih tua keridikan ini awas ini potongan asfal agak dalam menit seperti ini ini perasaan sudah di asfal dulu ya yang video sebelumnya tapi kok dikerok lagi ya tau ya kenapa kurang bagus mungkin ya jadinya dikerok lagi nah ini sampungannya seperti ini ya sangat gerujal 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 banyak sekali terjun ya sini ya kecil-kecil itu juga banyak ya jadi kalau mau foto-foto banyak spot di sini kalau mau foto-foto sekarang aja nanti sebentar lagi pasti banyak warung-warung berdatangan ya biasanya seperti itu kayak yang di sebelum pantai gemah yang dahulu itu banyak warung-warungnya dulu gak ada warung sama sekali itu ya di sini kemungkinan nanti juga akan banyak warungnya pemandangannya cukup bagus di atas view-nya di atas pantai selatan ini sudah jam 6.47 jam 7 kurang 13 menit nah ini di depan ini jalannya sudah ke utara ya ini mana ya ini di atasnya pantai Pergi kalau yang ini ini ada di atas eh Pergi Pantai Pasir Putih Karanggongso ini di atasnya dulu ini longsor yang ini sampai menutup jalan ya sekarang sudah di tembok ini pas yang video sebelum ini yang depan situ masih dikeruk di tinggi tinggi ini biar tidak nanjak sekarang sudah jadi apa belum ini kira-kira kita lihat saja ini nanti kalau belum jadi balik tidak apa-apa waspada area rawan longsor ini masih agak menanjak ini tepat di atasnya pantai Pasir Putih Karanggongso pasir putih yang dulu rame itu sekarang ada pantai gemas sudah berkurang soalnya aksesnya lebih mudah ke pantai gemah untuk kendaraan bis-bis besar kalau bis kecil bisa kalau besar jalannya itu terlalu sempit ini tebingnya di cor di sebelah kanan nah itu di bawah itu Karanggongso tapi sayangnya kameranya menghadap depan jadi tidak bisa lihat sekeliling sekitar ada di kiri sekarang Karanggongso Allah Alhamdulillah, Ramin Alhamdulillah Itu sudah ada rambu pekerjaan Nah, itu alat-alatnya masih di sini Ini banyak orang yang berangkat ke ladang ya Ini ada pengaspalan jalan Aspalnya masih basah ini Saya ambil kanan jalan saja Yang kiri masih telos Nah, ini yang saya foto itu ya Berarti ini sudah di aspal Ini waktu saya ke sini dulu kan masih pengeruan ya Ini kayaknya sudah aspal ini Sampai sana Tapi ini masih basah ini Jadi rawan Meng bodi yang dilangi ya Saya pakai jalur kanan saja Nah, ini Seperti ini Seperti ini Padahal Jadi aspalnya sudah Tembus ya ini Sampai di Pasir Putih Karanggokso Nanti saya pulangnya balik ke timur lagi Soalnya kalau lewat sini Menurut saya Perasaan saya terlalu jauh ya Nah, itu ke bawah itu ke Karanggokso Nah, ini persimpangan jalannya ya Itu yang Ke kiri Ke kiri itu ke Karanggokso Jadi aspalnya sudah sampai sini ya Jadi aspalnya sudah sampai sini ya